Hey guys, kembali lagi dengan Bangkar Mainan Hari ini kita mau melanjutkan review kita tentang sepatu Dan saya sangat excited untuk memberikan review ini kepada kalian Pertama, ini adalah sepatu casual dari Puma Yang kepanjangan kita sudah review adalah beberapa sepatu dari Adidas Dan juga yang terakhir kita review adalah sepatu New Balance ya Banyakan sepatu running ya Dan yang akan saya review sekarang ini adalah sepatu fancy, sepatu fashion Dan sepatu casual dengan warna-warni Yang saya yakin kalian semua, mungkin para wanita yang akan suka ya Sebelum saya mulai, saya cuma mau beritahu bahwa saya memberikan sepatu ini untuk istri saya Dan saya menemukannya juga secara tidak sengaja di marketplace ya guys Jadi pada saat sedang melihat-lihat di marketplace, sedang melihat sepatu Dan saya menemukan sepatu yang warna-warni Dan itu buatan Puma Jadi si Puma ini berkolaborasi dengan permain jelly beans merk Haribo Kalau kalian tahu Haribo itu permain yang berbentuk Seperti gummy bears gitu ya Seperti gambar beruang kecil ya Nah bentuknya seperti ini guys Dia diperlihatkan di dalam dusnya Di permukaan dusnya dikasih lihat gambarnya seperti apa Ini jelly beansnya ada warna merah, kuning, hijau, putih, orange Nah dia seperti itu Nah ini merupakan kolaborasi antara si Puma dengan Haribo guys Nah ini secara fisiknya dia menggunakan Dia memperlihatkan kolaborasi itu dari display dusnya guys seperti ini Ada tulisan ada lambang Puma dan tulisan Haribo Di samping juga ada tulisan Haribo juga Nah disini juga ada Puma Haribo Lalu ada seperti yang saya tunjukkan tadi ada gambar jelly beansnya guys Nah kalau untuk tipenya kita lihat disini nih Ini adalah Street Rider Haribo FL Dengan warnanya poinciana, jazz green, dan white Ini saya beli untuk ukuransi saya Jadi ukuran 37 ya Atau UK4 atau US5 Centimeternya 23 Nah produknya seperti ini guys Ini diimporti oleh Puma Indonesia ya guys Jadi ini asli Asli yang untuk pasar Indonesia ya Anyway Tanpa berlama-lama Mari kita buka ya Ini dalamnya seperti ini Ini jadi double wrapping ya Dengan kertas Oke are you ready guys? Here you go Ini sih Kalian lihat warnanya guys Cerah banget Dan untuk summer Ini warna summer banget ya guys Oke mari kita keluarkan ya Kalian lihat tuh Saya lihat begini pertama kali Saya langsung Wah ini sih cocok banget buat istri saya deh Jadi saya langsung beliin ini Tanpa pikir panjang lagi buat istri saya Soal dia mau tidak maunya Ya urusan nanti deh Nanti yang penting Kalau misalnya dia tidak mau Ya nanti Saya akan berikan ini kepada anak saya aja Nah saya pikirannya gitu aja guys Tapi ternyata Responnya si istri Ya dia suka banget Karena warnanya itu cerah banget Dan warnanya Aduh bagus banget deh pokoknya Ini kalau kalian lihat begini deh Ini keren banget ya guys Anyway kita lanjut Kita akan memperlihatkan uppernya dulu Detail dari uppernya dan segala macam detail-detail yang perlihatannya Perintil-perintilannya seperti ini Kita dapatkan jelly beans keychain seperti ini guys Jadi warnanya kuning muda ya Ini translucent ya Nah selalu kita dapatkan ini Nah untuk colorway dia ya Dia warnanya seperti watermelon guys Jadi dari depan tuh warnanya merah Kesini tuh mulai ada gradian Gradasi ya Jadi dari warna merah Dia berubah menjadi warna orange Dan menjadi hijau Jadi dari depan merah Belakang hijau Nah dia seperti itu guys Lalu untuk secara fisiknya Dia Apa Untuk uppernya ya guys Saya akan menunjukkan Untuk uppernya itu Dia menggunakan synthetic leather disini Ini warnanya merah Merah glossy ya Ini synthetic leather ya Jadi tend to scratch ya Kalau kalian pakai ya Pada saat dipakai nanti Lalu disininya ada warna merah juga Ini bahannya mesh ya guys Jadi overall ini banyaknya mesh ya Di bagian atasnya Jadi disini merah Sampai orange Dan sampai hijau ini Ini semuanya mesh Nah dia sampai belakang Lalu untuk di bagian lambang ininya Ini seperti fake leather juga Cuma dia bertekstur guys Bukan asli leather lah ya Tapi dia bertekstur Jadi seperti kulit jeruk disini Kalian lihatnya Nah begitu guys Oke saya tunjukkan melalui zoom aja ya Jadi melalui detailnya Dari jarak deket aja Nah ini seperti yang saya kasih lihat tadi Ini adalah synthetic leather merah Lalu disininya mesh Mesh semua Lalu sampai ke belakang Nah disininya ada seperti plastik transparan ya Dengan logo warna Logo pumanya warna emas Nah dia sampai belakang Ini warna hijau Lalu disini masih ada synthetic leather lagi Ini warna putih Putih glossy juga guys Nah kalau kalian lihat nih Ini resembles Ini menunjukkan seperti mukanya Bagian matanya si Stormtrooper ya guys Jadi dari film Star Wars itu Jadi mukanya seperti Stormtroopers disini Dengan warna ininya Ini seperti jelly beans ya Warnanya translucent Warna kuning muda Sama seperti si jelly beans itu Tapi ini lebih Lebih transparan deh Lalu untuk Pemakaian jelly beans Seperti jelly beans itu Dia ada disini juga Ini disini warna yang merah guys Nah kalian lihat kan Lucu banget kan Jarang-jarang nih yang sepatu Ada yang seperti ini Seperti pump ya Seperti pump ya Seperti pada sepatu-sepatu Air Max Nah dia ada giniannya Lalu kita beralih ke bagian eyeletnya Kalau untuk eyeletnya ini masih memakai fake leather juga Masih memakai synthetic leather Jadi disininya Synthetic leather yang Kayaknya matte ya Dia tidak terlalu glossy ya Nah disininya lebih glossy nih Ini lebih gendut-gendut untuk eyeletnya Lebih ada paddingnya guys Nah dia sampai sini Ini semuanya di stitch ya Ada stitch jahitan nih guys Lalu disini ada Ada tpu-nya Ada seperti bahannya rubber ya Dia double ya Di bawahnya ini felt ya Nah kalau bagian atasnya Ada lambang pumanya Ada lambang macan nih Itu tembus Bolong di perforated Nah dia seperti itu guys Kalau untuk detailnya ya Lalu dia menggunakan Apa Tali sepatu yang flat Dengan ujungnya Eyeletnya warnanya Eyeletnya warnanya emas Emas yang doff Nah keren kan Nah kita beralih ke tangnya Dan untuk tangnya ini Dia menggunakan warna hijau Disininya nih Lalu sampai ke atasnya Dia menggunakan warna emas guys Waduh emas Kaliannya tuh Keren banget ya Dia menggunakan ini warna emas Jarang kan sepatu pakai begini Lalu ini ada tulisan Puma Dan Haribo Dan si lambang gummy bearnya Haribo nya Nah dia seperti itu Oke kita beralih ke padding dalamnya Dan disini ada bahannya Bahannya seperti fabric biasa ya Dan ini padding banget Ini penuh padding Dan gendut-gendut gitu Dan ini sampai di tangnya Kalau tangnya sih tidak terlalu Dia ada padding cuma tidak terlalu tebel Tapi kalau yang disini yang tebel nih Nah dia seperti itu guys Nah kita akan coverin dulu Oke Kita akan kasih lihat depan Ke dalamnya juga Nah kalau untuk dalamnya seperti ini guys Kalau untuk soal Dia tembus sih cahaya ya Cuman ini tidak breathable ya Kalau saya bilang ya Kalau untuk breathability nya Ini kurang bagus guys Karena dia semuanya tertutup dengan baik ya Dari luarnya Oke Ini semuanya Untuk dalamnya sih Ini tidak seperti kemarin New Balance ataupun Ultra Boost Yang saya punya ya Kalau Ultra Boost dan New Balance Dia disini masih Kalau kaki kita tuh Masih bisa berasa Sampai tembus ke luar Kalau ini masih Ini tidak terlalu Ini Dia double Double wall ya Dalamnya Jadi mungkin akan panas ya Kalau dipakai lama ya Tapi saya kurang tahu juga Saya belum pakai ini juga Saya belum dipakai Anyway kita beralih ke insole nya Nah untuk insole nya ini Dia menggunakan Model insole dengan foam Ini tampan seperti yang dipakai pada Puma Soft Foam Plus ya Nah dia menggunakan foam seperti ini guys Foamnya belum dilaminating Masih raw ya Masih begitu Dari depan sampai belakang Kalau belakangnya non marking Tidak ada marking apa-apa Dia cuma ada gerigi-gerigi Untuk menentukan size nya ya Dan ini untuk size nya 37 Lalu untuk depannya Ini tambah cute lagi Kalian lihat nih Overall warnanya hijau Tapi ini warnanya ada gambar cherry Dari untuk permukaan depannya Lalu disininya ada lambang Puma Haribo lagi Ini dengan foil warna gold Keren kan? Lucu banget ya Saya juga hoki banget Bisa ketemu begini Oh iya Untuk si Puma Haribo ini Dia bukan cuma keluar Dengan warna yang gradasi ini guys Jadi ada Ada satu line lagi Dimana dia menggunakan warna Yang lebih simple ya Ini lebih konvensional Karena dia cuma menggunakan Satu warna Itu mengikuti warna-warna Si apa Jelly bean si Haribo Jadi cuma satu warna Merah total Atau putih total Kuning total Hijau total Atau orange Nah seperti itu guys Yang ini yang paling saya suka sih Ini Caught my eye And It makes my wife happy too Anyway Kita beralih Dari situ Kita lihat ke bawahnya guys Nah disini ada seperti 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 apa ya ini Seperti padding Paddingnya cuman Ini agak kerasnya Mungkin dimaksudkan Untuk 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 bantalan Untuk kita Untuk pas jalan ya Tapi kalau saya lihat Dia segini Jadi ini untuk di luarnya aja Kayaknya Dan ini agak keras Empuk tapi keras Seperti itulah Lalu kita beralih Ke mid sole Untuk mid sole Dia juga Sama seperti street rider Ini Tidak terlalu empuk Juga tidak Tidak keras banget Ini masih-masih bisa kita pencet Tapi ya Tidak seumpuk si Boost Boost line Dari adidas Nah ini Warnanya putih Untuk Untuk mid sole Lalu ada tulisan disini Happy cherries Ada warna merah Dengan outline-nya warna gold Happy cherries Untuk di sisi Sininya tidak ada Jadi cuma sisi sini aja Oh ya tadi Untuk bagian ininya Untuk padding ininya Ini warna gradasi juga Mengikuti yang atasnya Jadi merah Beralih ke hijau Nah seperti itu guys Lalu kita beralih Ke bagian outsole Nah outsole-nya Seperti ini guys Ini mirip Seperti sepatu tracking Dia untuk Rubbernya itu Tebal-tebal Jadi ini lumayan Tahan lama Kalau dipakai Untuk menahan abrasi Di permukaan jalan Nah lalu kita lihat Untuk warnanya Dia warnanya seperti putih susu Lalu ada Ada lambang puma disini Nah interestingnya lagi Dia di bagian sininya Ini ada tulisan-tulisan lagi guys Nah disininya ini Max mid quality Jadi dibikin dengan quality Lalu disininya Since 1943 Ini puma jadi sudah Berkiprah Dalam dunia persepatuan Sejak 1943 ya Forever faster Nah tulisannya begitu guys Terus di bagian Outsole-nya ini Sebentar ya Nah ini ada bontolnya lagi nih guys Jadi Dua cuma ini Jadi ini ada permukaan Satu lagi Begitu guys Untuk outsole-nya Dari depan Sampai ke belakang Tebal lagi nih outsole-nya Jadi dipastikan Bisa tahan lama ya Palingnya akan Kalah duluan Paling ini nih Karena ini bisa Baret-baret Kalau dipakai Anyway What do you think What do you think About the shoe What do you think About the sneakers Do you think it's really nice Do you think it's really good It's suitable for your mates It's suitable for your missus Untuk istri kalian Kalian akan membelikannya Atau ini untuk sepatu Anak kalian Nah kalian akan memutuskannya nanti Semoga video ini Bisa membantu kalian Dalam memutuskan Bahwa sepatu ini Cukup baik Untuk kalian berikan Sebagai hadiah Atau dipakai Untuk koleksi Atau kalian simpan Untuk koleksi Nah itu terserah kalian Istri saya pun Masih belum tahu nih Ini akan dipakai Ataupun Akan di koleksi aja Soalnya ini warnanya Gonjreng banget Dia masih menentukan Pilihan baju Yang pas untuk pakai baju ini Anyway Begitu saja guys Dari saya Untuk review Sepatu Street Rider Puma Haribo ini Semoga membantu kalian Dalam menentukan Pilihan kalian Dalam menentukan Sneakers-sneakers Yang kalian mau Juga semoga ini Mencerahkan Hali kalian Dengan melihat Sepatu yang Super cerah Dan happy ini Anyway Thank you for watching Jangan lupa kalian Klik like Dan komen Di bawah Jika kalian suka Dengan sepatu ini Dan juga kalian subscribe Ke channel saya Di Bangker Mainan Supaya tidak ketinggalan Dengan berita-berita sneakers Dengan video-video Review sneakers Maupun video review Statue Action Figure Maupun mainan-mainan Anak perempuan Dan juga militariah Stay tune Di Bangker Mainan selalu Thank you guys for watching Dan see you later Oh iya Abis ini Saya biasa memberikan video On Fit Review Jadi saya akan menunjukkan video Pada saat dia dipakai oleh istri saya Jadi kalian tunggu Jangan nonton sampai habis videonya Thank you guys Sampai bertemu lagi Di lain kesempatan See you later Bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax